Halo guys, Prudensis, apa kabarnya? Baik-baik semua ya. Mungkin kalian pernah mendengar sebuah gejala yang disebut OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Sebuah gejala mental dan perilaku manusia, di mana pengidapnya selalu merasa harus melakukan sesuatu secara berulang saat berada pada kondisi tekanan. Hal itu ditandai dengan kebiasaan untuk mencuci tangan secara berulang, serasa kotor terus di tangan. Mereka biasanya pada pano sama kuman. Kemudian ngecek-ngecek terus kuci pintu, selalu merasa gak aman. Barang-barang di rumah juga harus selalu terlihat rapi dan berderet. Mereka juga biasanya sangat perfeksionis dan obsesif terhadap sesuatu. Yang pernah kita lihat di podcastnya catatan si Buluk, si Bang Buluk Superglade sama Bang Endoneutral adalah contoh orang sini yang mengalami gejala OCD tersebut. Gak apa-apa ya Bangs, dicuplik sedikit. Gejala ini yang diidap oleh Howard Hughes, toko di film The Aviator yang akan kita bahas sekarang. Seorang milioner Amerika yang dikenal Flamboyang, namun juga eksentrik karena gejala OCD yang diidapnya. Saking parahnya, orang ini suatu waktu pernah masang plastik di tangan dan kakinya, biar gak nempel dengan benda yang ada di rumah. Tapi gejala aneh ini tidak menghentikannya untuk jadi seseorang yang punya prestasi gemilang. Howard Hughes mencatatkan beberapa rekor penting dalam pencapaiannya di dunia Dirgantara atau Aeronautica, sehingga dia dijuluki sebagai The Aviator. Oke lah panjang sebetulnya cerita film ini, durasinya sekitar 3 jaman, tapi kita coba ringkas dengan tidak menghilangkan garis besar dan maksud dari keseluruhan cerita. Sebelum kita masuk ke cerita, buat kalian yang mau men-support kita, silahkan subscribe, like, dan kasih komen ya guys. Apaan aja gej bebas. Pertamax, Pertalite, Solar, Bensin, bebas. Howard Hughes terlahir sebagai anak tunggal dari seorang taipun pengusaha kilang minyak di kota Houston, Amerika. Howard tumbuh di masa ketika wabah penyakit banyak berjangkit di kota Houston, tipis dan kolera. Ibunya mewanti-wanti agar Howard senantiasa mengkarantina diri. Jadi disini guys yang dipercaya sebagai akar awal mula seorang Howard Hughes jadi pengidap OCD. Saat usianya mulai dewasa, ia mulai menginjakan kakinya di Hollywood untuk menjadi seorang filmmaker. Ia memutuskan untuk hengkang selamanya dari Houston, tempat kelahirannya. Tahun 1927 orang tuanya meninggal, Howard mewarisi seluruh harta kekayaan ayahnya. Ia memutuskan untuk melakukan investasi besar-besaran di dunia film. Dia tidak mau melanjutkan karir ayahnya sebagai tukang gali minyak. Tahun itu ia memulai proyek besar melakukan produksi film Hell Angels yang akan ia proyeksikan sebagai film perang paling epik yang pernah ada. Howard gak mau main-main dalam penggarapan film ini. Dia sangat perfeksionis terhadap segala aspek. Untuk adegan klimaks yang diinginkan, 33 kamera yang dimilikinya dirasa belum cukup. Dia butuh dua kamera lagi, dan dia usaha sana-sini untuk meminjam atau menyewa kamera tersebut. Adegan itu adalah adegan epik pertarungan perang di udara antara pesawat terbang Amerika melawan pesawat terbang Jerman. Pada akhirnya baru pada tahun kedua dia bisa melanjutkan syuting filmnya, selain karena faktor alat tadi, juga karena faktor cuaca. Sehabis gambar diambil, Howard merasakan ada yang kurang dalam elemen gambar, yaitu kecepatan pesawat dan elemen awan di angkasa. Dia pun meminta agar dibuatkan pesawat yang khusus dengan kecepatan yang diinginkan, dan seorang ahli meteorologi dan geofisika untuk dicarikan awan. Di daerah mana sedang terdapat awan? 8 bulan syuting tertunda karena mereka masih belum mendapatkan awan. Howard rela duitnya terus keluar hanya demi menunggu awan. Sampai akhirnya mereka mendapatkan awan di daerah Auckland, syuting pun akhirnya dilanjutkan. Proses syuting yang secara keseluruhan melibatkan 137 orang pilot, 87 pesawat terbang, 35 orang kameramen, dan 2000 orang figuran. Syuting pun kelar dilakukan dan mereka sedang melakukan proses editing. Noah Dietrich, tangan kanan Howard dalam hal bisnis, mulai lega karena perusahaannya akan berhenti keluar duit buat modalin film. Namun tiba-tiba Howard kemudian mengajaknya masuk ke ruangan preview. Dia mempertontonkan sebuah film yang kala itu sudah mulai diisi unsur suara. Dekade tersebut kebanyakan film sebelumnya masih merupakan film bisu. Howard tertarik untuk menambahkan elemen suara terhadap Hell's Angels. Untuk itu mereka harus melakukan syuting ulang. Noah Dietrich Senewon jadinya. Tahun ketiga kegiatan produksi mulai diisi dengan editing footage baru, hasil dari syuting ulang. Film yang mulai memasukkan unsur suara. Howard sangat perfeksionis dan sangat terobsesi. Dia rela menggadaikan salah satu perusahaannya untuk menutup biaya produksi Hell's Angels. Gejala OCD-nya juga mulai nampak. Dia sangat sensitif terhadap debu yang nempel di kursi. Howard meminta dihidangkan biskuit yang bentuknya bulat dan harus tepat 10 biji. Posisinya pun harus diatur melingkar mengelilingi lingkaran piring. By the way, akhirnya film itu pun rampung dengan menghabiskan total budget 4 juta dolar. Angka yang sangat fantastis di tahun 20-an. Di putar pada malam premier, Hell's Angels mendapat sambutan hangat dan dalam perhelatan Oscar, film tersebut juga mendapatkan nominasi untuk kategori best cinematography. Film ini juga mengangkat nama Jane Harlow sebagai artis beken Hollywood pada masanya. Selepas momen itu, Howard makin akrab dengan pergaulan artis Hollywood. Lusky mulai dekat dengan Catherine Hepburn, artis legendari Hollywood. Dia juga mulai mengalihkan investasi bisnisnya ke dalam bidang bisnis aeronautika. Howard memang seorang lulusan fakultas aeronautika dan sedari kecil, dia sudah sangat pintar dalam pelajaran matematika. Dia membeli perusahaan Transcontinental and West Aircraft, disingkat TWA, sebuah maskapai penerbangan kecil yang lagi terlilit utang. Sebagai seorang pengidap OSIRI, Howard sangat teliti. Ada sedikit celah aja dalam desain pesawatnya, Glenn Odeckerk atau biasa dipanggil Odi, engineeringnya di Hughes Aircraft disuruh untuk merancang ulang produknya. Suatu hari, Howard dan Catherine menghadiri sebuah acara pesta komunitas di Hollywood. Saat itu, meja mereka didatangi oleh Errol Flynn, sang pemeran Robin Hood versi zaman dulu. Errol ini orangnya agak selenggan. Dia ngobrol, tapi tangannya nyomot kacang polong dari piringnya Howard yang sudah diatur api. Howard pun langsung kehilangan selera makanya dan segera mengajak Catherine pergi dari tempat itu. Namun suatu waktu, Howard ternyata bisa minum dari botol bekas ceweknya ini. Selama menjalani hubungannya dengan Catherine, gejala OCD-nya sedikit terkendali. Pada tahun 1935, Howard melakukan tes penerbangan untuk pesawat produksi perusahaannya, Howard H1. Meskipun tes tersebut berakhir dengan pendaratan yang gagal, namun pesawatnya berhasil mencatatkan rekor baru sebagai pesawat tercepat yang pernah ada. Juli 1938, dengan pesawat H1 yang telah mendapatkan remodifikasi dan penyempurnaan, Howard Hughes mencatatkan rekor sebagai orang pertama yang berhasil keliling dunia dalam waktu 3 hari dan 19 jam. Howard pun disambut meriah di kota New York. Hal itu sekaligus mengorbitkan nama perusahaan penerbangan TWA miliknya. Kabar ini sampai ke telinga Juan Tripe, Direktur Maskapai Penerbangan PNM Amerika, BUMN Bidang Transportasi Udara milik pemerintah Amerika. Dia mulai gelagapan nama perusahaan pesaingnya, kini mulai meroket. Mr. Tripe mengutus seorang detektif pribadi untuk melakukan penyelidikan terhadap sosok pribadi seorang Howard Hughes. Tahun 1943, perusahaan Howard melakukan kontrak dengan Angkatan Udara Amerika untuk merancang sebuah pesawat mata-mata dan sebuah pesawat besar yang berfungsi sebagai mengangkut armada perang melintasi samudera Atlantik. Sebuah pesawat terbang kargo yang dinamai Hercules karena bodinya yang besar. Di selang waktu tersebut, Howard masih lanjut memproduksi film. Kali ini film bergenre western judulnya The Outlaw. Namun demikian, genre western ini hanya bungkusnya saja. Misi sesungguhnya, Howard melakukan eksploitasi total terhadap teteknya Jane Russell, aktris di film tersebut sebagai nilai jual dari filmnya. Film itu pun tertunda lama untuk rilis karena mendapat hadangan dari pihak lembaga sensor Amerika. Diketahui kemudian bahwa motif utama Howard dalam hal perfilman adalah untuk memuaskan nafsu seksualnya. Tahun 1946, akhirnya Hercules pun rampung dan dipresentasikan di hadapan para petinggi Angkatan Udara Amerika. Dan sisanya adalah sebuah sejarah. Seiring makin sibuknya Howard, dia makin sering pula tampil di hadapan publik. Namun selalu didampingi oleh artis-artis wanita cantik yang lagi hot saat itu. Tentu saja hal tersebut membuat Catherine Hepburn yang saat itu sudah menjadi istrinya jadi berang. Kesibukan Howard ditambah dengan kelakuannya yang makin eksentrik membuat Catherine jadi gerah. Saat Catherine lagi marah, Howard malah ngobrolin desain interior pesawatnya. Kekosongan hati Catherine kemudian diisi oleh hadirnya sosok Spencer Tracy, seorang aktor Hollywood juga. Momen itu Howard makin disibukan dengan sebuah inovasi baru. John Frye rekannya di TWA membawa sebuah desain pesawat Airbus dengan kapasitas dan tenaga yang besar. Pesawat ini diperkirakan akan sanggup untuk terbang melintasi benua Atlantik dengan membawa banyak muatan. Sebuah desain yang cocok untuk sebuah pesawat komersial. Tanpa banyak pikir, Howard langsung setuju untuk membiayai proyek pembuatan pesawat tersebut. Dan lagi-lagi bikin wah di trik senewan karena harus menyediakan uang 18 juta dolar dalam waktu yang cepat. Pada sebuah malam yang biasa, tidak terjadi konflik dan tidak terjadi apa-apa. Sekonyong-konyong Catherine Hepburn memberitahukan perihal affairnya dengan Spencer Tracy. Dan dia berniat hengkang dari pernikahan mereka. Catherine menyangka bahwa Howard tidak akan peduli. Namun nyatanya, Howard sangat terluka dengan keputusan Catherine. Dia mengusir Catherine dan membakar semua pakaian yang ia miliki yang pernah ia pakai bersama istrinya yang kabur itu. Pukul 2.30 malam, Howard menelpon Noah di trik meminta dibelikan dua pasang kemeja. Itu juga sambil bingung mau dibelikan di BIP atau di Borma. Saat itu Howard menanyakan perihal koneksi telepon Noah apabila mungkin seluruhnya sudah ada yang menyadap. Pertanyaan yang aneh dan berkesan parno. Setelah ditinggal Catherine, OCD Howard makin menjadi-jadi. Untuk mengisi rasa sepinya, Howard menarik seorang perempuan di bawah umur, Vates Domerts, untuk menjadi pasangannya di bawah kontrak. Namun demikian, ia tetap kepo soal kabar tentang Catherine. Dia menyewa seorang detektif swasta untuk mengintainya dan mempublis foto-foto momen perselingkuhan mereka ke media. Suatu malam, Howard membawa cewek ABG ini ke sebuah restoran dan makan malam bersama Jack Fry. Kebetulan, mereka ketemu dengan Juan Tripe, sang direktur PNM. Juan Tripe menghampiri dan bercanda-canda ngorek-ngorek desain pesawat baru TWA. Didorong rasa kompetitif, Howard mengumbar semua desain dan strategi bisnis mereka kepada Juan Tripe. Hal yang ia sesali kemudian ketika Jack Fry memarahinya. Howard pun masuk ke toilet. OCD-nya mulai terasa ketika ia berada pada kondisi emosinya terpancing. Ia langsung cuci tangan pakai sabun, parno terhadap gangguan virus dan bakteri. Ketika mau keluar, ia kehabisan tisu. Howard nggak mau menyentuh gagang pintu. Ia menunggu lama sampai seseorang masuk ke dalam toilet dan ketika pintunya terbuka, barulah dia mau keluar dari sana. Keluar dari toilet, Howard menemui Jack Fry. Dia langsung meminta agar disiapkan terminal untuk TWA di Irlandia dan di Perancis. Dia memutuskan untuk melakukan perang dengan Juan Tripe. Orang itu boleh menguasai PNM, Kongres Amerika dan lembaga perkumpulan aeronautica se-Amerika, tapi dia tidak bisa memiliki angkasa. Tidak boleh ada monopoli dalam hal penerbangan. Juan Tripe juga mengatur sebuah skema dengan Owen Brewster, seorang senator di Kongres Amerika, untuk menjegal TWA, agar maskapai swasta ini tidak mengambil alih jatah penerbangan internasional milik PNM. Dalam hal wanita, Howard makin gila saja. Meskipun sudah ada Faith Domerts, dia masih punya simpanan di mana-mana. Dan tapi cewek yang ia bawa ke depan publik saat itu adalah Ava Gardner, seorang bintang Hollywood yang lagi tenar-tenarnya. Sempat terjadi insiden yang brutal di muka umum ketika Faith Domerts yang masih labil ini menabrak mobil Howard ketika ia sedang bersama Ava Gardner. Situasi makin rumit bagi Howard antara kehidupan pribadi dan intrik persaingan bisnis penerbangannya dengan PNM. OCD-nya makin menimbulkan hal yang aneh pada diri Howard. Ketika tekanan sedang memuncak, dia mulai sering kehilangan pijakan dari apa yang sedang dibicarakan dan selanjutnya dia mulai ngulang-ngulang sebuah kalimat secara tanpa sadar. 7 Juli 1946, Huge Aircraft melakukan tes penerbangan untuk pesawat militer XF-11 orderan dari pihak Angkatan Udara Amerika. Howard yang melakukannya sendiri. Pesawat pun menyala dan bergerak dengan mulus dan akhirnya terbang dengan kecepatan yang tinggi tanpa ada distorsi. Odie mensyaratkan sebelumnya bahwa pesawat hanya boleh dikendarai Howard selama maksimal 1 jam 45 menit. Tapi sampai pada waktu tenggat itu, Howard masih asik menerbangkannya. Sampai akhirnya, Odie memintanya untuk turun dengan tegas. Howard pun memutuskan untuk mendarat. Namun tiba-tiba mesin pesawat mengalami kerusakan dan tidak bisa dikendalikan. Howard dengan dibantu Odie dari ruang kontrol di Hanggar mencoba untuk mengendalikan pesawat tersebut. Berbagai cara dilakukan namun tidak berhasil. Pesawat ini akhirnya jatuh mendarat di wilayah pemukiman daerah Beverly Hills dan menabrak beberapa rumah. Howard terluka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Badannya mengalami kerusakan mulai dari luka bakar, patah tulang dan menggesernya posisi paru-paru menekan ke areal jantung. Sebuah keajaiban, ia masih bisa hidup dari kecelakaan yang fatal itu. Noah Dietrich dan Odie menjenguknya ke rumah sakit. Mereka juga yang membawakan personel khusus untuk memeraskan juk cirus kesukaan Howard. Dia tidak mau dibawakan juk cirus ke dalam botol dari rumah. Dia pengen juk cirus itu diperas langsung di hadapannya. Ia ingin melihat langsung proses pemerasan jeruk tersebut. Gejala OCD yang akut. Saat itu, Odie memberitahukan sebuah berita buruk bahwa pihak Angkatan Udara Amerika membatalkan kontrak untuk membangun pesawat Hercules. Perang telah berakhir, jadi mereka tidak lagi memerlukannya. Namun demikian, Howard tetap memutuskan agar Odie menyelesaikan proses pembuatan pesawat itu dengan biaya tambahan yang akan dikeluarkan sendiri dari uang pribadi Howard. Howard pun mulai pulih. Pesawat Hercules dilanjut proses pembuatannya. Kabel-kabel telpon dan kabel listrik di jalanan harus diputuskan terlebih dahulu untuk memindahkan pesawat perahu setinggi 6 tingkat bangunan itu dari workshop di kota Los Angeles ke areal pelabuhan. Kini, Howard mulai menghadapi tantangan pihak pemerintah via Senator Owen Brewster. Kantor Huge Aircraft digeledah dan diperiksa. Hal itu berkaitan dengan proyek pembuatan pesawat XF-11 dan pesawat Hercules ini. Proyek tersebut telah memakan banyak uang pemerintah, namun dianggap tidak menunjukkan hasil. Pesawatnya masih belum bisa terbang. Namun saat momen penggeledahan itu dilakukan, sebetulnya yang lebih dikhawatirkan Howard adalah kelakuan orang FBI yang sudah megang-megang semua barang di dalam rumahnya. Dia takut rumahnya sudah dibanjiri kuman. Dalam sebuah pertemuan dengan Owen Brewster, senator ini menyatakan bahwa hasil penggeledahan timnya kemarin menemukan banyak kebocoran dalam anggaran keuangan. Owen menawarkan sebuah deal dengan Howard. Apabila kasus itu tidak mau diajukan ke acara hearing di depan kongres, Howard harus menjual TWA ke PNM. Howard melihat bahwa itu adalah usaha huantripe untuk menghilangkan saingannya. Howard menolak dan menyatakan perang terhadap Owen Brewster dan huantripe. Situasi yang genting ini membuat OCD-nya kambuh. Sepulang dari pertemuan dengan Owen Brewster, Howard mengurung diri di sebuah ruangan di kantor RKO, perusahaan film miliknya. Apalagi ketika Owen Brewster kemudian go public, bicara ke media, memblow up tentang masalah kontrak pesawat terbang itu. OCD-nya makin menjadi-jadi. Howard hanya mau mengkonsumsi susu. Disediakan beberapa botol susu, yang siap ia minum tapi ia pun bingung, mau botol sebelah kanan dulu atau sebelah kiri dulu. Sepintas dia terlihat udah gila. Siapapun tidak bisa membujuknya untuk keluar, termasuk itu Catherine Hepburn. Beberapa hari Howard mendekam di sana, dia makin gila. Dia udah gak mau lagi memakai busana dan mulai lagi mengulang sebuah kalimat. Minum susu, minum susu, minum susu, minum susu. Howard stress luar biasa. Howard terus mendekam di ruang studio. Ia pipis ke dalam botol bekas susu dan kemudian menderetkannya secara rapi. Entahlah dia beol di mana. Suatu hari, Juan Tripp datang mengunjunginya. Dia ingin mengingatkan lagi soal saran yang pernah disampaikan Owen Brewster tempoh hari agar Howard menjual TWA kepada PNM. Kini Howard makin yakin bahwa memang sudah ada persengkonggolan antara Juan Tripp dengan Owen Brewster. Howard menegaskan bahwa ia tidak akan pernah menjual TWA. Mau tidak mau pada akhirnya, Howard pun harus menghadiri acara hearing di depan Kongres. Pada acara itu, Howard akan dimintai pertanggung jawaban terhadap uang yang sudah diberikan oleh negara di hadapan para senator dan awak media. Howard pindah tempat karantina dari ruangan studio di kantor ke dalam rumahnya. Howard telah membagi dan memilah-milah ruangan di rumahnya ke dalam kategori daerah berkuman dan daerah bebas kuman. Ava Garner yang datang mengunjunginya sangat tersepona melihat desain interior baru rumah Howard. Namun dia tidak mau mengikuti keparnoan temannya. Ava datang untuk mengurus Howard agar siap untuk menghadapi acara hearing yang akan diadakan minggu depan. Saat itu Howard kembali mengajaknya untuk menikah dan untuk kesekian kalinya, Ava Garner menolak. Kamu terlalu gila buatku, demikian alasan Ava Garner. Namun demikian, dia tetap memberi Howard semangat dengan sebuah kecupan agar Howard bisa menang dalam proses hearing nanti. 6 Agustus 1947, Howard Hughes dihadapkan ke Majelis Kongres dengan ajuan dari Senator Owen Brewster. Jadi proses hearing berbeda dengan proses sidang pengadilan ya guys. Di sini lebih kepada proses debat di depan publik. Komunikasinya dua arah. Pihak terpanggil boleh melakukan pertanyaan balik kepada pihak yang memanggil. Senator Owen Brewster mengajukan temuan-temuan hasil investigasi FBI tempoh hari. Mereka menemukan beberapa item yang diduga pelanggaran pada catatan anggaran keuangan proyek. Dia menuduh Howard sebagai orang yang tamak yang mengambil banyak keuntungan dari momen peperangan. Memproduksi pesawat yang sampai sekarang belum mampu berfungsi. Howard menjelaskan bahwa semua uang yang didapatnya habis untuk proyek pembangunan pesawat yang dipesan. Yang ia pertanyakan bahwa di antara beberapa perusahaan di Regantara yang juga mendapatkan proyek serupa dari pemerintah Amerika kenapa hanya Hughes Aircraft saja yang dipertanyakan. Karena perusahaan lain seperti Lockheed, Douglas, Northrop, dan Boeing yang juga mendapatkan kontrak serupa sama-sama belum menghasilkan pesawat yang diminta. Howard meyakinkan majelis dan publik bahwa proses pembanggilan dirinya terkait dengan niat TWA untuk ambil bagian dalam rute penerbangan komersial ke luar negeri. Bahwa Senator Brewster adalah orangnya Juan Tripe dalam permasalahan ini. Di rumah si bapak Brewster suatu hari Howard pernah melihat sebuah lukisan yang merupakan souvenir dari negara Peru. Howard mempertanyakan balik gimana bisa seorang senator wilayah Maine pergi kunjungan kerja ke Peru. Owen Brewster pergi ke Peru ternyata berkat tiket gratis yang diberikan Juan Tripe dan itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi. Howard berhasil membalikan keadaan. Saat itu gagalnya para vendor pesawat untuk mendeliver pesawat orderan pihak Angkatan Udara Amerika memang demikian adanya. Namun fakta mengenai seorang Howard Hughes yang rela mengalokasikan banyak dana pribadi untuk melakukan pengembangan dalam dunia aeronautika juga sudah merupakan kabar yang banyak orang dengar. Orang sudah banyak tahu tentang Howard Hughes sebagai pecinta dunia penerbangan dengan komitmennya yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Pada akhirnya, Majelis Kongres pun berhasil diyakinkan bahwa Howard Hughes bukan seorang yang curang seperti yang dituduhkan oleh Owen Brewster. Majelis Kongres pun tidak melanjutkan lagi pemanggilan terhadap dirinya. Gwen Tripple pun menyerah dan harus menerima kenyataan bahwa Penn M harus ikut bersaing dengan maskapai swasta untuk menarik calon penumpangnya. 2 November 1947, Hercules telah rampung dibangun. Percobaan penerbangan akan dilakukan di pelabuhan Long Beach, Los Angeles, Amerika. Publik dan media berdatangan untuk melihat percobaan tersebut. Banyak orang yang sangsi bahwa pesawat segeri gajah raksasa ini akan bisa terbang. Pesawat Hercules versi 1.0 ini dibuat dari kayu plywood dengan bobot 2000 ton. Pesawat terbesar saat itu. Seperti biasa, Howard yang akan melakukan sendiri tes tersebut. Dia kini didampingi oleh para rekannya dari Hughes Aircraft di dalam pesawat. Dari acara hearing di Kongres, Howard telah berjanji kalau ia tidak berhasil membuat Hercules ini bisa terbang, ia akan pergi dari Amerika dan tidak akan pernah kembali lagi. Reputasinya sangat dipertaruhkan pada pesawat ini. Mesin pun mulai dinyalakan, semuanya ternyata berjalan sesuai seperti yang diprediksi. Kondisi cuaca pun sangat kondusif dan nyatanya The Hercules pun bisa take off dari perairan untuk kemudian terbang mengitari wilayah pantai Los Angeles. Sebuah pencapaian bersejarah yang kembali ditorehkan oleh seorang Howard Hughes. Selanjutnya, Howard Hughes berkembang menjadi bisnismen yang lebih sukses lagi. Salah satu individu yang paling sukses sepanjang sejarah. Lahan bisnisnya makin melebar mencakup dunia properti dan dunia kesehatan. Namun takdir menggariskan bahwa dirinya harus terus hidup dengan gejala OCD yang diidapnya. Makin tua, gejala OCD-nya semakin parah. Howard Hughes meninggal pada tanggal 5 April 1976 di usianya yang ke-70 dalam kesendirian. Demikian ceritanya Brodan Sis, salah satu cerita inspiratif lainnya dari seorang yang fenomenal pada masanya. Kita tim Sinatok cabut dulu, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao! !